Penumpang di Tuhan Makassar Berawal dari kecurigaan petugas absek Bandara Juwata Tarakan kepada salah satu baran bawaan penumpang, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 400 gram berhasil digagalkan. Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Utama Juwata Tarakan Agus Perianto mengatakan, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada Kami 1 Juli lalu, dimana pada saat itu, petugas absek Bandara di Security Checkpoint mencurigai baran bawaan salah satu penumpang. Agus menjelaskan, adapun narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam snek atau makanan ringan Apollo sebanyak 16 bungkus dengan berat 1 bungkusnya 25 gram, sementara sisanya 4 bungkus diisi makanan ringan Apollo. Dari temuan tersebut, pihak Bandara pun langsung berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara. Terkait pengungkapan kasus narkotika di Bandara Juwata Tarakan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Utama Juwata Tarakan, kasus kali ini merupakan kasus keempat kalinya. Dengan hasilnya, mengungkap kasus kali ini, Agus mengingatkan agar masyarakat jangan berani berupaya menyelundupkan narkotika melalui Bandara Udara Juwata Tarakan. Jadi pada saat dilaksanakan pemeriksaan di XGB I atau XGB I pertama, itu ada hal yang mencurigakan. Kemudian dicek ulang, karena masih menindukan kesurigakan, akhirnya kita coba yang punya barang tersebut mau buka. Ternyata memang benar, itu sabu-sabu setelah kita cek menggunakan alat mendeteksi. Saya selama di sini 4 kali, Pak. Ketamatan modusnya macam-macam dan di atas 400 gram. Jan Nuryansyah melaporkan.